Intro Let's Call Infantry Rizki Marlon Silalahi SIP dan DIM 1712 SARMI meninjau pembangunan pada H3 TMMD ke-111 ke DIM 1712 SARMI di Kampung Dorba, Distrik Pantai Timur, Kabupaten SARMI. Let's Call Infantry Rizki Marlon Silalahi memberi pengarahan, apresiasi, dan motivasi kepada Satgas TMMD 111 dan warga yang sedang bekerja. Let's Call Infantry Rizki Marlon Silalahi SIP dan DIM 1712 SARMI meninjau pembangunan H3 TMMD ke-111 Kodim 1712 SARMI di Kampung Dorba, Distrik Pantai Timur, Kabupaten SARMI. DIM 1712 SARMI mengungkapkan bahwa pembangunan ini sudah cukup baik dengan persyaratan-persyaratan sudah menggunakan spek-spek yang pada umumnya digunakan. Dirinya berharap pada saat penutupan nanti, bangunan sudah selesai 100% dan bisa diserahkan kepada pemerintah daerah dalam hal ini di gereja GKI Balai Kampung kepada aparat kampung. Selama ini, jemaat Kampung Dorba beribadah sangat jauh. Mereka jalan kaki menuju ke Kampung Betaf untuk beribadah. Ada pun kampung terdekat kurang lebih sekitar 30 km. Menonor Let's Call Infantry Rizki Marlon Silalahi yang dibangun tidak hanya fisiknya saja, namun jiwanya juga harus ikut dibangun. Selama ini, jemaat di Kampung Dorba ini mereka bergereja cukup jauh. Mereka harus jalan kaki menuju Kampung Betaf ataupun kampung terdekat di sini, kurang lebih 20-30 km. Jadi harapan kita dengan dibangunnya gereja ini, mereka setiap minggu tidak lagi jalan kaki, tidak lagi jauh lagi. Sehingga bisa beribadah di tempat ibadah ini dengan program TMMD. Selain itu juga yang umat muslim, kita juga membuat suatu program tambahan yaitu karya bakti. Kita juga membangun masjid di Kampung Dorba ini sehingga semua umat beragama bisa beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Karena kita ingat bahwa jangan kita hanya membangun fisiknya saja, tapi kita juga membangun jiwanya, membangun non-fisiknya, yaitu bagaimana mereka bisa beribadah. Karena kebebasan beragama, kebebasan beribadah itu dilindungi oleh pemerintah. Diharapkan dengan dibangunnya gereja, masyarakat tidak jalan kaki ke Kampung Betaf untuk beribadah, sehingga bisa beribadah di Kampung Dorba dengan program TMMD ke-111 Kodim 1712 Army. Selain itu juga untuk umat muslim, program TMMD ke-111 Kodim 1712 Army juga membuat program tambahan yaitu karya bakti dengan membangun penjad di Kampung Dorba sehingga umat beragama bisa beribadah dengan kepercayaannya masing-masing. Tim Liputan melaporkan. Terima kasih. selamat menikmati.